Di badminton tuh sebenernya gak ada yang luar biasa Kualitasnya bagus sekali Karena biasa latihan, biasa kita merasakan Pakai bola drilling, nah setelah itu kita praktek Kita kalau latihan terus, lama-lama juga biasa Biasa bagus ya Di atas ini, sweet spotnya disini Mau merasakan ya, sehingga feelingnya dapet Nanti begitu dapet bola, cep Otomatis bolanya langsung melintis sampai bawah Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Kut Xiangyang Ya kali ini Kut Xiangyang akan mempraktekkan Atau memberi tutorial bagaimana return serve Sisi forehand maupun sisi backhand Jadi ini adalah pukulan awal Tapi langsung bisa membuat lawan tertekan Jadi kita bisa menekan lawan dari return serve ini Jadi dalam melayan buru tangkis Serve maupun return serve itu memegang peranan yang sangat penting Dari serve itu tadi Atau return serve kita bisa langsung melakukan pukulan Yang membuat lawan gak nyaman Atau lawan kesulitan Jadi kali ini saya akan memberikan Dari sisi net forehand maupun net backhand Sebelumnya silahkan lihat tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton Ya mungkin Anda Wah kualitasnya bagus sekali Itu sebenarnya biasa sih Karena biasa latihan Biasa kita merasakan Pakai pukulan drilling Nah setelah itu kita praktek Jadi di badminton itu sebenarnya gak ada yang luar biasa Kita kalau latihan terus Lama-lama juga biasa Biasa bagus ya Jadi kita harus rutin latihan Kita merasakan feelnya, puterannya Nah nanti kan bisa lihat puterannya sampai bawah itu Nah tangannya seperti apa Feelingnya Nah ini nanti Kejangnya akan memberikan grip Untuk bisa membuat net sampai Muter sampai bawah Oke silahkan simak ya Jadi yang pertama Posisi raket dulu ya Ini seperti ini V-grip Nah setelah itu Bola lewat net putih Nah kita melakukan ini Diiris ya Setelah itu Tiris Tapi jangan naik Jadi tiris Nah sejajar aja nih Seperti ini ya Nah geraknya seperti ini Nah ini akan membuat Bola Muter sampai bawah Nah ini Nanti posisi Kenanya Di raket Di atas ini Switchpotnya disini Untuk melakukan netting Yang bisa membuat Melintir sampai bawah Nah ini Kita Bayangkan dulu Setelah itu Pakai bola drilling Nah stroke Setelah itu main Nah nanti akan menghasilkan net Yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton Itu dari sisi Forehand Nah untuk dari sisi backhand Nah kita bisa Lakukan Nah ini Ini dinaikkan Nanti ini dinaikkan Nanti puterannya Akan lebih kerasa Kalau ditusuk juga bisa Cuman kalau Posisi bola jauh Enak dinaikkan aja Nah ini Ini posisinya Seperti V-grip ini V-grip ya Nah itu nanti Bola lewat net putih Kita jemput Kita angkat Nah ini akan menghasilkan Nah titiknya nanti Ketemunya disini Ini akan menghasilkan Puteran yang Sampai bawah Nah ini memang Dibutuhkan Latihan yang rutin Latihan yang Mau merasakan ya Sehingga feelingnya Dapet Nanti begitu Dapet bola Otomatis Bolanya Langsung melintir Sampai bawah Nah ini Pokoknya kalau net itu Jangan kaku Ini jangan kaku Kalau kaku Pasti gak bisa Dapet feeling yang bagus Jadi ini ada Pakai Wisp Atau pakai Pergelangan tangan Nanti-nanti diangkat Gini aja Bolanya udah muter Apalagi kalau koknya Enak tuh Wah Langsung muternya Sampai bawah Dicer Cer 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton